Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik. Dan jangan lupa beristirahat seginak sambil menikmati video menarik dari kami. Fenomena LGBT belakangan ini semakin ramai. Di tengah kemajuan zaman dan teknologi yang semakin pesat, nyatanya perilaku dan jalan pikiran manusia justru miring dan keliru. Tak bisa dipungkiri, komunitas LGBT semakin hari semakin besar. Bahkan ada beberapa negara yang mengakui keberadaan mereka, bahkan turut ikut memberkati resepsi pernikahan menyimpang ini. Penyimpangan seks seperti ini tak hanya dialami oleh orang biasa saja, melainkan juga ada sederet selebritis tanah air yang terjebak dalam blur validasi seksual mereka. Dan berikut ini adalah tujuh artis pria Indonesia yang pernah dituding sebagai guy. Ada yang karena bersuara mendukung kelompok penyuka sesama jenis ini, serta alasan lainnya yang akan dibahas pada video ini. Apakah benar mereka adalah guy? Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Petrus Kiasuban Nama Petrus Kiasuban sebenarnya lebih populer dengan nama Kia Avi. Bukan tanpa sebab, pasalnya Kia Avi merupakan mantan finalis Akademi Fantasi Indonesia di tahun 2004. Sudah cukup lama sebenarnya pria ini berkecimpuk di dunia entertainment Indonesia, namun tak diteruskannya setelah memilih untuk tinggal di negeri Paman Sam Amerika Serikat. Petrus Kiasuban kembali bikin heboh usai dirinya ikut turun ke jalan mendukung komunitas guy. Hal inilah yang memperkuat tuduhan selama ini menyebut bahwa Petrus Kiasuban adalah seorang guy. Petrus Kiasuban juga belum menikah meski usianya sudah tua. Tinggal di New York cukup lama, diketahui Kia Avi menggeluti profesi sebagai pengajar untuk anak-anak Indonesia yang tergabung di Indonesian Kids Performing Arts. 2. Feral Bramasta Isu soal banyaknya artis guy Indonesia bukan hanya dibeberkan satu atau dua orang saja. Tampaknya, pernyataan artis guy Indonesia ini memang fakta adanya. Belum lama ini, netizen dari berbagai platform dihebohkan dengan sebuah video amatir yang memperlihatkan kemesraan Feral Bramasta dengan Riza Shah. Kedekatan dua sahabat sesama jenis ini sebenarnya tidak akan dipermasalahkan jika dianggap tidak ada hal yang menyimpang. Pada video ini, terlihat Riza Shah menghampiri Feral Bramasta yang tengah sandaran di sofa, mendatanginya, lalu duduk dan bersandar di bawah pria yang diisukan lagi dekat dengan Natasha Wilona itu. Feral Bramasta juga terlihat tak risih. Ia menyambut bahkan memeluk Riza Shah yang membuat keduanya tampak terlihat aneh oleh seisi orang pada ruangan itu. Netizen pun ikut menuliskan penilaian mereka yang menyebut, seakrab-akrabnya teman, kalau normal tidak akan sampai pelukan hingga rebahan seperti ini. Apalagi keduanya adalah cowok. Hmm, ada betulnya juga sih guys. 3. Amin Pemilik nama lengkap Amin Sugandi ini cukup familiar. Karena memang dirinya yang sudah lama berkarir di dunia hiburan tanah air. Beragam cerita mewarnai perjalanan komedian bertubuh kurus ini. Dari prestasi hingga kontroversinya. Amin banyak dituding sebagai kelompok guy. Hal ini berawal dari dukungan yang diberikannya kepada kelompok LGBT agar diakui negara. Meskipun pada akhirnya, Amin mencoba untuk membersihkan namanya dari tudingan miring tersebut dengan menikahi Evelyn Nada Anjani. Hal ini justru semakin menambah cerita dan tudingan baru. Karena memang istrinya, Evelyn, dirumorkan adalah seorang pria juga. Namun dari pengakuan teman dekatnya, Amin justru disebut sebagai pria sejati. 4. Saiful Jamil Pedangdut sekaligus mantan suami pertama Dewi Persik ini memang tak pernah absen bikin kehebohan. Dari segudang kontroversinya, puncaknya adalah saat Saiful Jamil tersendung kasus pidana tuduhan pencabulan anak di bawah umur yang membuatnya mendekam di kurungan selama 3 tahun penjara. Tak heran, Saiful Jamil disebut sebagai pedofil dan juga guy. Hal ini diketahui langsung dari saksi korban yang menyebut, sebelum kejadian pencabulan tersebut, Saiful Jamil kedapatan menonton video amoral pria dengan pria di dalam mobilnya, yang membuat si korban mulai menaruh rasa curiga saat itu. Terbukti, aksinya tersebut dilakukan Saiful Jamil kepada bocah pria di dalam rumahnya. 5. Ferry Avi Bagi pecinta dangdut, tampaknya belum lupa dengan sosok Ferry Avi. Ya, pedangdut pria ini mulai bersinar pasca juara pada ajang Akademi Fantasi Indonesia. Namun sayangnya, karirnya sebagai pedangdut justru ikut meredup seiring dengan kemunculannya di layar kaca yang tak pernah lagi tersorot. Ferry Avi disebut sebagai salah satu artis guy. Dari beberapa sumber menyebutkan bahwa Ferry Avi selalu ngendon. Penampilannya pun saat ini terlihat lebih feminin. Hingga sekarang, setelah 19 tahun berlalu, Ferry Avi tak pernah mengklarifikasi hal ini. Ia lebih memilih berjualan demi mencukupi kebutuhan ekonominya. 6. Evan Sanders Pria berusia 40 tahun ini pernah berjaya pada masanya. Hampir semua judul sinetron pernah ia bintangi. Namun sekarang, Evan Sanders justru menghilang bak di talan bumi. Di balik keputusannya memilih vakum dari dunia entertainment, banyak pihak dan juga orang yang percaya bahwa Evan Sanders merupakan seorang guy. Hal ini bukan saja soal keputusannya yang memilih untuk tidak menikah sampai saat ini. Melainkan, sempat beredar beberapa foto yang mau perlihatkan sosok pria mirip dengannya tengah berfoto mesra dengan pria bule. Hmm, apakah ini orang yang sama atau tidak? 7. Ajinoto Negoro Perancang busana berusia 60 tahun ini tampaknya tak kesulitan sampai sekarang meski belum menikah. Alih-alih memikirkan masalah wanita, Ajinoto Negoro masih dibayang-bayangi sosok Muji Mas Said, teman prianya yang juga dulu pernah digosipkan bahwa kedua sejoli sesama jenis ini adalah pasangan guy. Beredar juga foto keduanya mengenakan kemeja sama berwarna putih dengan pose tak lazim sebagaimana yang dilakukan pria pada umumnya. Sebenarnya, apapun orientasi seksual pada tujuh artis di atas merupakan hak mereka. Namun, apakah hal itu wajar atau tidak? Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye! Bye-bye!